Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Rab, kami di sini, saksikan kami, kami hanya mampu menyampaikan, kau lah sebaik-baik pemberi hidayah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seolah Allah memberikan tanda dan berita kepada seluruh manusia. Sempat ditusuk orang tidak dikenal adalah hal yang dianggapnya belum seberapa dari yang pernah dilalui Nabi. Inilah guru kita, Syekh Ali Jaber. Supaya kita bisa berusaha meniru akhlak Nabi Muhammad SAW supaya tidak marah. Kerana saya mendapatkan belajar, amaran kita tidak akan merubah takdir. Justru akan menundangkan kemurkaan Allah dan juga menhilangkan pahala dan juga tidak akan merubah takdir. Berarti amaran kita tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan semuanya terjadi atas izin Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya memberikan amalan, saya ingin memberikan sebuah kisah. Ada seorang guru ngaji. Guru itu pernah keluar habis sisi tugas di sekolah dan dia berada di terminal bis. Dia naiki bis. Bis bisa dibilang bis kecil, tidak terlalu besar atau mini bis. Kemudian dia berdapat posisi kursinya di sambing supir bis. Semua penumbang sudah full bisnya berjalan. Di tengah berjalanan ada seorang preman berdiri, menhentikan bis. Tiba-tiba dia buka bintu sambing supir. Kemudian dia memegang bajunya seorang guru ngaji. Dan dia keluarkan sejarah terpaksa, dipaksa, diusir dari mobil dan dibuat di tengah jalan. Dengan ucapan yang menyakiti dan kata-kata yang menhinakan. Dan orang preman ini menaiki bis dan bis itu jalan. Guru ngaji berotes, marah. Tidak menerima kejadian ini. Bahkan dia berkata, demi Allah, kalau saat itu saya punya senjata, saya akan tembak. Orang preman itu tembak, dia mati. Sambil dia menunggu dalam kondisi sakit hati, dengan kehinaan yang terjadi, datang satu bis lagi. Kemudian dia naiki bis yang kedua, sambil terus berjalan. Di tengah berjalanan, dia melihat ada sebuah kejadian, kecelakaan besar. Yang terjadi kecelakaan besar. Bis yang tadi, yang sampai dinaiki oleh guru ngaji, kebakaran bis tersebut. Dan semua yang ada di dalam bis tersebut, mati kebakaran. Termasuk orang preman. Kata guru, ketika dia melihat mereka sudah mati, dan kejadian kebakaran ini, dia langsung sujud syukur. Dan dia berkata, terima kasih ya Allah, atas kiriman preman itu, yang selamatkan saya dari kecelakaan bis dan kebakaran. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Kadang-kadang datang sebuah takdir buruk, tapi Allah menantarkan kepada keselamatan dari takdir yang lebih buruk. Bisa jadi datang sebuah musibah yang kita belum siap menerima, tapi dibalik musibah, Allah menangkat darajat kita. Allah menhapuskan dosa kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kita sabar menhadapi musibah yang lebih besar. Itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala. Makanin Nabi Muhammad s.a.w. Ketika diusir di Makkah, Allah menggantikan penduduk Madinah yang menyambut dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Sampai ketika sudah ada pilihan, Nabi Muhammad ketika telah membebaskan kota Makkah, Rasulullah s.a.w. tidak memilih kembali ke kota Makkah. Justru Rasulullah s.a.w. memilih diamkan diri di kota Madinah sampai wafat atas ucapan berhargaan dan ucapan terima kasih kepada penduduk Madinah yang telah mereka berhasil untuk membela Nabi Muhammad, mendampingi Nabi Muhammad, dan ikut memberjuangkan Nabi Muhammad. Makanin Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Yang mencintai aku, cintailah Al-Ansar karena aku mencintai Al-Ansar dan barang siapa yang mencintai Al-Ansar dia juga mencintai aku. Itulah Al-Ansar penduduk kota Madinah yang dicintai oleh Nabi Muhammad s.a.w. Sambi Rasulullah mendoakan Allahumma rhamil Al-Ansar wa abnai Al-Ansar wa abnai Al-Ansar Ya Allah rahmatilah Al-Ansar dan keturunan Al-Ansar anak dan keturunan Al-Ansar dan sampai hari kiamat mendapatkan du'a Nabi Muhammad s.a.w. bersabda.